Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara Melogbin Atau mengunci frekuensi modem Orbit Star 2 Dengan menggunakan Aplikasi atau web Seperti contoh berikut ini Ini ya Contohnya seperti ini Ini menurut saya Cara logbin paling mantap ini ya Soalnya ini ada menung-menungnya Lengkap menunya Disini ada Select band Menu select band Ini nanti Bisa memilih auto Atau dipilih Jaringan yang support Kalau Orbit Star 2 itu Bisa jaringan 900 Bisa jaringan 1600 2100 dan 2400 Kalau untuk modem lain Ya bisa disesuaikan ya Ini untuk modem Orbit Star 2 Kalau saat ini Band yang aktif ini ya Tertara ini 1800 B3 ini Kemudian Ini juga bisa di Combine Apa itu band Misalnya ingin yang aktif B900 dan B8 Atau frekuensi 900 Dan juga B3 Frekuensi 1800 B900 bisa dengan cara ini Disini ditulis 3 Sama plus 8 Nah gini saja Ini sudah Berarti nanti yang aktif B ini B8 sama B3 Atau yang paling mudah Cuma dicintang ini saja teman-teman Jadi dicintang sini Ini dua ini Kemudian Accept band Ini nanti Apa itu Frekuensinya akan berubah Ini juga ada menu Ini show data Ini saya klik Nah ini Ini bisa untuk mengganti Antena external Internal Ini sementara Antenanya internal ya Yang saya gunakan Misalnya ingin diganti Antena external Juga bisa melalui ini Dan ini ada Apa itu Indikatornya Seperti I-R-S R-P Seperti ini ya Jadi teman-teman bisa membaca Dari Ini Dari frekuensi ini Atau dari Vinyal ini Menunjukkan Pesenan berapa ya Ini kalau Pesenannya Semakin besar ya Berarti semakin bagus Ini ya Menurut saya ini Sangat mantap Kemudian misalnya Saya mau ganti Ini kan Bisa 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 Seperti ini ya Bisa Bisa Ini Restart Ini teman-teman Ini Ini saya tadi Keliru Nombol restart Nah ini Sekarang sudah muncul ya Saya connect 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 Sekarang saya ulangi Dari awal lagi ya Tampilan utama seperti ini Langsung di klik Ini ya Nanti akan saya bagikan Scriptnya Ini muncul seperti ini Ini kan yang aktif B8 ya teman-teman ya Untuk menampilkan Penuh yang lebih banyak Klik ini ya Option Nah ini Saya tadi Clearu ini ya Restart router ini Untuk Refresh IP Juga bisa Ini sama dengan Mode pesawat Teman-teman ya Jadi kalau kita Jadi kalau kita Refresh IP Berarti kita Sama dengan Kalau di HP itu Di mode pesawat Kemudian diaktifkan lagi Karena nanti IP nya akan Ganti yang baru Ini akan Saya contohkan Cara mengganti Band Ini kan Frekuensi 1800 Menggunakan Jaringan Excel Walaupun Di sini Tidak muncul ya Jaringan Excel Tidak muncul Tidak ada tulisannya Ini akan Saya Rubah Bentar Akan saya Test speed dulu Akan saya Test speed dulu Pakai jaringan 1800 Ini Speed nya Sekitar Sekian 22 Mbps Ini Pink nya 112 Ya Ini Menggunakan Jaringan 1800 Dengan Speed 24 Dan Upload nya 19 Sekarang Akan saya Rubah Menjadi B8 Ini Caranya Di Satu ini Langsung Klik Accept Band Ditunggu Sebentar Ini 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 Muchas Ini Masih belum Kalau Seperti ini Kalau ini Sudah Hijau Seperti ini Kalau yang ini sudah warna hijau Berarti sudah Oke Sekarang kita tes speed lagi Download test error Bentar Harip ses lagi ya Nah ini ya Kalau menggunakan jaringan 900 Ini speednya seperti ini Jadi agak lambat ya Sekarang saya akan Gunakan jaringan 2100 Set band Akan saya ganti 2100 Karena kalau XL itu bisa 900 1800 Dan 2100 Untuk 2300 XL Tidak bisa Kemudian accept band Kalau sudah hijau seperti ini ya Berarti sudah Oke Kita tes lagi Yang jaringan 2100 Ini ya Kalau 2100 Seperti ini Berarti Kalau melihat dari Hasil pengetesan Yang sudah saya lakukan tadi Untuk cepatan Yang paling Banter Yaitu Menggunakan jaringan 1800 Atau B3 Kemudian bagaimana Cara menampilkan Seperti ini Oke Teman-teman ikuti Tutorialnya ya Pertama-tama Teman-teman Klik disini Ini kan ada alamat URL ya Di bawahnya Sini Klik kanan Kemudian Add page Disini ditulis Misalnya Open Corbit Star 2 Ini Terserah ya Judulnya terserah Kemudian yang ini Ini dihapus Hapus ya Setelah itu Bentar Nanti saya cancel dulu ya Saya copy dulu Scriptnya ya Scriptnya dari sini Ini saya edit dulu Saya edit Ini saya pilih Control A Kemudian Control C Ini saya ulangi lagi Dari awal Kemudian Klik kanan disini Add page Ini judulnya Misalnya Wind Orbit Star 2 Kemudian ini dihapus Diisi script Yang nanti akan saya bagikan Scriptnya Dan ini Tekan Control V Setelah itu Save Setelah itu kita praktekin ya Kita coba lagi Mobile Broadbandnya Tampilan utama Seperti ini Kita cari Scriptnya tadi Karena disini Scriptnya sudah full Bukan nyarinya disini Tanda panah ini ya Disini Mana ini Ini saya bawa sendiri ya Lockband orbit star 2 Muncul seperti ini ya Teman-teman ya Sama dengan Yang ini tadi Sama dengan ini Bentar Saya cek lagi Sama dengan script yang Ini lock 3 ini Karena saya Copy nya dari sini Nanti scriptnya Saya upload di deskripsi Dicek saja Di deskripsi video ini Saya praktekkan ya Sama kan Ini dengan ini Sama Oke ya teman-teman ya Itu saja Video dari saya Cara lockband Orbit star 2 Dengan sangat mudah Mudah-mudahan video yang saya bagikan Bisa bermanfaat Jangan lupa Apabila video saya ini Bermanfaat bagi teman-teman Untuk menekan tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih